Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, marilah kita walih dan membaca Al-Quran Al-Fatihah Di pertemuan kali ini, kita akan coba lanjut materi di mata kuliah Data Mining Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sekilas tentang Data Mining Di mana sudah kita bahas tentang definisi dari Data Mining Kemudian kenapa kita harus melakukan Data Mining Kemudian ilmu-ilmu apa saja yang berkaitan dengan Data Mining Dan di mana saja kita bisa terapkan Data Mining Nah, untuk di pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang yang namanya Knowledge Discovery in Database Nah, jadi kalau diartikan ini adalah penggalian atau penemuan pengetahuan yang ada di dalam database Nah, jadi biasanya itu disingkat dengan KDD Nah, sekarang bagaimana definisi dari Knowledge Discovery in Database tersebut? Oke, kita lihat Nah, untuk definisi Disini ada tiga definisi Definisi yang pertama Itu Knowledge Discovery in Database atau KDD Merupakan proses interaksi atau identifikasi pola Nah, pengetahuan dan informasi potensial dari sekumpulan data yang besar Nah, artinya disini kita melakukan proses KDD Itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola atau pattern Nah, di mana nanti pola tersebut diperoleh dari sekumpulan data yang besar Jadi, kalau dilihat dengan pengertian data main yang kemarin Kira-kira pengertiannya hampir sama Nah, kemudian kita lihat definisi yang kedua Nah, Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah proses menemukan pengetahuan yang berguna dari kumpulan data Nah, disini kita bicara adanya Knowledge Berarti hasil dari Knowledge Discovery in Database itu adalah Akhirnya adalah Knowledge atau pengetahuan Di mana pengetahuan yang nanti akan kita gali dari sebuah database yang sangat besar Nah, proses KDD tersebut itu mencakup mulai dari persiapan dan pemilihan data Artinya ada persiapan atau apa istilahnya ya Kita ingin mendapatkan data-data yang sesuai dengan yang kita butuhkan Nah, kemudian kita lakukan yang namanya pembersihan data atau data cleaning Atau biasa juga disebut dengan preprocessing Nah, kemudian kita lakukan menggabungkan pengetahuan sebelumnya pada kumpulan data Dan nanti juga menerjemahkan solusi akurat dari hasil yang sudah diamati Nah, ini adalah pengertian yang kedua Di mana nanti kita bicara Knowledge yang diperoleh dari sekumpulan data yang sangat besar Nah, kemudian definisi yang ketiga Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah keseluruhan proses Untuk mencari dan mengidentifikasi pola dalam data Di mana pola yang ditemukan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti Nah, jadi di sini ada kata kuncinya adalah keseluruhan proses Berarti kalau kita bicara keseluruhan proses Berarti kita bicara tentang proses yang lebih dari satu Nah, jadi memang KDD ini adalah sekumpulan proses Mulai dari awal sampai akhir nantinya Nah, jadi nanti akan kita lihat Apa hubungan KDD dengan data mining Nah, nanti kita akan lihat Tapi dilihat dari sekilas dari definisi yang ada tadi Itu KDD dengan data mining Pengertiannya atau definisinya itu hampir mirip Nah, apa sih bedanya? Nanti kita lihat Nah, kemudian Di dalam KDD tersebut Ada yang namanya proses Nah, tadi kita kata kuncinya adalah keseluruhan proses Berarti ada tahapan Proses yang ada di dalam KDD tersebut Nah, jadi bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya ini saya ambil sumbernya dari Jia Wei Han, Misselin Kember, dan Jian Pei Dalam bukunya data mining Konsep and Technique Itu tahun 2012 Nah, di sini Di Han, Kember, and Pei ini Itu Menjelaskan tahapan proses KDD-nya itu ada 4 Nah, namun di beberapa sumber yang lain Contohnya Sumber dari Usama M. Fayet Itu menjelaskan bahwa Tahapan KDD itu ada 5 Nah, ada juga Yang menjelaskan bahwa Tahapan KDD itu ada 9 Nah, sebenarnya intinya sama Intinya sama Mulai dari awal sampai akhir intinya sama Cuma ada beberapa proses yang dipecah Ada beberapa proses yang dipecah Nah, nanti silahkan nanti dicari tahu sendiri ya Nah, di sini Saya coba jelaskan saja yang dari Han, Kember, dan Pei ini Nah, langkah pertama yang ada di dalam KDD Itu adalah proses Cleaning and Integration Nah, artinya adalah kita memelakukan pembersihan data Dan melakukan integrasi data Nah, kenapa kita harus melakukan pembersihan data? Nah, pembersihan data itu dilakukan Itu gunanya adalah Untuk menghilangkan noise Atau gangguan-gangguan Yang ada di dalam data Kemudian juga menghilangkan data-data yang inkonsistensi Atau data yang tidak konsisten Nah, artinya Artinya gini Mungkin ada nanti terjadi duplikasi data Yang ada di dalam database Misalnya datanya sama Nah, kemudian juga ada yang tidak Data yang tidak konsisten nantinya Mungkin adanya terjadi missing value Atau data itu tidak lengkap Nah, itu juga Makanya kita lakukan proses pembersihan data Nah, kemudian ada proses yang namanya Integrasi data Atau proses penggabungan data Nah, jadi data untuk data mining ini Itu sumbernya bisa lebih dari satu Kita bisa gabungkan dari beberapa sumber yang ada Baik itu dari beberapa database Atau mungkin dari satu database Ditambahkan dengan dari sumber yang lain Itu boleh Jadi dilakukan Kemudian dilakukan integrasi data Dan akhirnya nanti tergabunglah data-data yang sudah terintegrasi Dan data-data yang sudah bersih nantinya Nah, itu langkah pertama Proses data cleaning dan integration Nah, kemudian langkah yang kedua Itu adalah data selection and transformation Nah, langkah kedua ini seperti apa Di data selection Berarti kita lakukan yang namanya seleksi data Nah, kalau kita melakukan seleksi data Berarti kita akan mengambil data dari dalam database yang besar Nah, apakah semua data dari database itu yang akan kita ambil Nah, jawabannya tidak Artinya kita hanya membutuhkan data-data yang sesuai dengan yang kita butuhkan saja Berarti, misalnya kita ingin melakukan Melihat pola beli customer Di dalam sebuah minimarket misalnya Nah, kalau data itu yang kita Kalau itu adalah target yang kita butuhkan Yang kita targetkan nanti Maka data yang kita butuhkan di dalam minimarket itu adalah data transaksi Nah, data transaksi itu kita tidak butuh Harga barang tidak butuh Kita tidak butuh berapa jumlah belanja dari customer Kita tidak butuh Yang kita butuhkan hanyalah data per transaksinya Artinya, satu transaksi itu customer membeli barang apa saja Nah, jadi kita butuh hanya data atau barang-barang Atau item-item yang dibeli oleh customer Itu per transaksinya apa saja Kita hanya butuh data itu Jadi, kita tidak butuh nanti datanya Misalnya transaksi ini belanja customernya sekian puluh ribu Misalnya, enggak, kita tidak butuh data itu Nah, kemudian juga Misalnya kita ingin melakukan klasterisasi Atau melakukan proses klustering Mengelompokkan produk-produk yang Apakah produk ini nanti masuk kategori laris Kurang laris Atau malah tidak laris Nah, kalau itu yang kita targetkan Berarti kita membutuhkan data Hanya data barang yang Berapa stok awalnya Kemudian berapa jumlah barang terjualnya Hanya itu yang kita butuhkan Nah, ini yang disebut dengan seleksi data Kita hanya membutuhkan data-data yang memang Sesuai dengan yang kita targetkan Dari data mining yang akan kita buat Nah, kemudian kita lakukan transformasi data Transformasi data ini adalah Mentransformasikan atau merubah data Kedalam bentuk yang sesuai dengan Proses data mining Dengan melakukan operasi ringkasan atau agregasi Nah, jadi data ini kan kita ambil dari berbagai sumber tadi Dengan proses integrasi Berarti kita harus lakukan yang namanya transformasi Tujuannya adalah agar Data-data yang akan kita gunakan tadi Itu sesuai dengan Data yang dibutuhkan Sesuai dengan format yang dibutuhkan Untuk keperluan data miningnya Nah, jadi ini adalah proses kedua Yaitu data selection and transformation Oke Nah, kemudian Di dalam proses yang ketiga Itu adalah proses data mining Nah, proses data mining itu adalah Proses penting di mana Metode cerdas diterapkan untuk mengekstrak pola-pola Yang ada di dalam data Nah, misalnya Apa yang bisa kita lakukan dalam data mining ini Ada yang namanya klasifikasi Ada yang namanya clustering Ada yang namanya asosiasi Ada yang namanya segmentasi Kemudian regresi Deviasi Prediksi Nah, banyak sekali Yang ada di dalam Data mining ini Nah, disini Pemilihan teknik Metode Ataupun algoritma Di dalam data mining Yang tepat Itu sangat bergantung Pada tujuan dan proses KDD Secara keseluruhan Nah, makanya Hati-hati Dalam pemilihan Misalnya Kita punya data Kemudian Tentukan dulu Target kita itu apa Kita ingin melakukan apa Karena Tidak semua Metode itu Akan cocok Nah Kalau seandainya Kita ingin melihat Pola beli customer Kita tidak bisa Menggunakan Teknik asosiasi Eh, kita tidak bisa Menggunakan Teknik clustering Kita tidak bisa Menggunakan Teknik klasifikasi Tapi yang harus kita lakukan Adalah teknik asosiasi Nah, kalau kita ingin Melakukan pengelompokan data Misalnya Nah, kalau ingin Mengelompokkan data Kita tidak bisa Menggunakan asosiasi Tapi kita harus Menggunakan Clustering Nah, jadi artinya Tentukan dulu Tujuan akhir kita apa Kemudian baru Tentukan algoritma Atau teknik yang cocok Untuk pengolahan data Yang kita punya tadi Nah, itu yang proses Data mining Nah, kemudian Proses yang terakhir Itu adalah Evaluasi dan presentasi Evaluasi apa? Evaluasi itu Kita ingin Mengelakukan Evaluasi pola Nah, evaluasi pola Berfungsi untuk Mengidentifikasi Pola-pola Yang benar-benar Menarik Yang mewakili Pengetahuan Berdasarkan ukuran-ukuran Yang menarik Nah, artinya Output dari Data mining Nanti Itu dalam bentuk Pola atau pattern Dimana Pola-pola inilah Nanti yang harus Kita terjemahkan Kita lakukan proses Penerjemahan Atau interpretasi Nantinya Karena memang Hasil dari data mining Ini contohnya Ada dari data mining Ini dalam bentuk Pohon keputusan Ada hasil dari data mining Ini dalam bentuk Aturan Ada yang Dari hasil data mining Ini dalam bentuk Klasterisasi Pengelompokan Ada hasil data mining Ini dalam bentuk Aturan Asosiasi Nah, jadi Kita Pola-pola Yang dihasilkan Tadi Itu harus Diterjemahkan Makanya Muncul yang namanya Istilah Knowledge Representation Atau Representasi Pengetahuan Kita lakukan Yang namanya Penerjemahan Pola-pola Yang dihasilkan Dari data mining Tadi Nah, inilah Langkah Dari KDD Atau tahapan Dari proses KDD Dimana nanti Ada yang Memecah Proses KDD Ini menjadi Sembilan Tahap Nah, disini kan Kelihatan tadi nih Bahwa Tahap pertama itu Ada dua Ada cleaning And integration Nah, itu nanti Dipecah Kemudian ada Data selection And transformation Nah, itu juga nanti Ada juga yang Memecah Prosesnya Nah, kemudian Proses data mining Itu berdiri sendiri Nanti Nah, kemudian Terakhir ada Evaluasi Dan representasi Artinya Adanya proses Evaluasi pola Itu juga Satu Dipecah Kemudian ada Presentasi Pengetahuan Itu juga Satu Dipecah Makanya ada yang Sampai ke Sembilan tahap Dari KDD Jadi nanti Jangan heran Kalau seandainya Lagi browsing Browsing Cari-cari Tentang ilmu KDD Ketemu ada yang Lima langkah Ada yang Sembilan langkah Ada yang Tujuh langkah Itu sebenarnya Intinya sama Cuma yang Empat langkah ini Dipecah Makanya jadi Bisa jadi Sembilan langkah Nantinya Nah, kemudian Muncullah Pertanyaan Samakah KDD Dengan data mining Nah Kalau seandainya Memang Dari sisi Definisi Tadi Kelihatannya Hampir Sama Definisinya Kemudian Tadi Di dalam Proses KDD Itu ternyata Ada yang Namanya Data mining Nah Kita Lihat Nah Di dalam Knowledge Discovery In database Ternyata Itu adalah Mewakili Keseluruhan Proses Pengumpulan Data Jadi KDD Itu adalah Keseluruhan Proses Mulai Dari Awal Sampai Akhir Nah Kemudian Data mining Sendiri Itu mengacu Kepada Salah Satu Langkah Yang ada Di dalam KDD Nah Dimana Itu akan Menerapkan Algoritma Untuk Menestrak Pola Dari Dalam Database Nah Artinya Apa Kalau Ditanyakan KDD Dengan Data mining Apakah Sama Jawabannya Adalah KDD Ya Data mining Itu merupakan Bagian Dari KDD Atau merupakan Salah Satu Langkah Atau Proses Yang ada Di dalam KDD Nah Jadi KDD Ini Prosesnya Merupakan Keseluruhan Proses Dan Data mining Merupakan Salah Satu Proses Yang ada Di dalam KDD Nah Jadi Kira-kira Seperti Itu Cuma Data mining Merupakan Proses Inti Data mining Merupakan Proses Inti Yang ada Di dalam KDD Nah Jadi Nanti Memang Data mining Ini Tujuan Akhirnya Memang Untuk Decision Making Juga Pengambilan Keputusan Nah Pengambilan Keputusan Ini Diambil Dari Knowledge Yang Dihasilkan Knowledge Yang Sudah Direpresentasikan Yang Sudah Diterjemahkan Nah 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 Jadi Kira-kira Penjelasan Tentang KDD Kemudian Hubungan Dengan Data mining Juga Sudah Dijelaskan Nah Mungkin Sampai Disini Dulu Pertemuan Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Dengan Materi Yang Kita Lanjutan Materi Selanjutnya Kita Akhiri Dengan Baca Al-Quran Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima